Peran serta lembaga dan negara asing tidak bisa dilepaskan dalam mitigasi bencana di Indonesia. Di Kota Padang, Sumatera Barat, Japan International Cooperation Agency atau JICA membantu pembangunan ulang kota Pasca dihantam gempa tahun 2009 lalu. Namun bangunan yang dibangun dan dijadikan shelter belum diikuti dengan pendidikan kebencanaan. Dihawatirkan bangunan yang dibangun akan terbuang sia-sia. Enam tahun berlalu, Kota Padang berjuang bangkit dari cerita duka dan getirnya bencana. Bangunan yang dulu porak-poranda kini telah dibangun dan kembali digunakan. Selain bantuan dari pemerintah Indonesia, pembangunan fasilitas umum juga tidak lepas dari bantuan lembaga dan negara asing. Salah satunya, JICA atau Japan International Cooperation Agency. Gedung SMP Negeri 7 di kawasan Lolong, Kecamatan Padang Barat ini merupakan salah satu bantuan yang diberikan JICA kepada masyarakat Kota Padang. Sekolah yang berjarak hanya sekitar 400 meter dari bibir pantai ini, kini juga difungsikan sebagai shelter antisipasi gempa dan tsunami bagi siswa dan warga di sekitarnya. Namun bantuan yang diberikan JICA tersebut tidak disertai bantuan peralatan komunikasi ataupun perlengkapan kebencanaan lainnya. Sekolah kita ini ada kerjasama dengan pihak JICA Jepang untuk membangun gedung. Dan alhamdulillah gedung itu sekarang sudah selesai dan kita sudah gunakannya. Di mana fungsinya ada dua. Satu adalah untuk proses pembelajaran dan di samping itu juga untuk shelter. Jadi gunakan untuk pengungsian bagi warga sekolah dan warga masyarakat sekiranya. Sekolah dengan 700 siswa ini memiliki empat gedung berlantai tiga dan empat dengan lantai atas sebagai shelter. Saat ini kondisi bangunan masih terlihat kokoh. Namun akibat sering disalahgunakan siswa, pihak sekolah menutup pintu shelter. Karena tidak terawat dengan baik, pintu tersebut juga kerap macet saat akan dibuka. Masalah lain yang muncul adalah sejumlah siswa mengaku belum pernah mengikuti simulasi bencana. Selama ini siswa hanya diberi petunjuk lisan dan arahan evakuasi melalui penunjuk arah yang berada di hampir seluruh bagian gedung. Kalau untuk arahan sendiri belum, cuman udah dipasang pelang-pelang seperti pelang-pelang tempat kumpul atau jalur evakuasi. Untuk praktiknya gimana? Kalau untuk praktiknya sendiri belum. Kalau seandainya nanti ada gempa gimana? Mungkin siswa-siswa pergi ke shelter soalnya udah ada yang disuruh, udah ada pelang-pelangnya di jalur evakuasi. Tapi ada yang kelas 7 belum tahu, mungkin besok ini mau dikasih arahan. Menurut Direktur Komunitas Siaga Tsunami atau Kogami, Patra Rinadewi, meski pembangunan shelter pasca gempa makin digiatkan, namun belum diikuti pendidikan kebencanaan ataupun peralatan penunjang kebencanaan yang optimal. Bahkan pemerintah sendiri belum sanggup memberi jaminan atas kekuatan shelter, baik shelter bantuan pemerintah maupun shelter yang dibangun pihak luar negeri. Perlu dipastikan bangunan ini benar-benar mampu melindungi masyarakat. Jangan jadi senjata pembunuh gitu justru untuk masyarakatnya. Dan yang dituntut oleh masyarakat adalah setidaknya ada pertanggung jawaban dari pemerintah dengan melabeli bangunan tersebut. Tapi sampai sekarang itu belum bisa dipenuhi oleh pemerintah karena memang ada beberapa hal yang belum dicek untuk memastikan bangunan tersebut bisa melindungi masyarakat. Agar bantuan dari berbagai pihak untuk antisipasi kebencanaan tidak sia-sia, pemerintah dan pihak terkait diharapkan mampu memadukan keberadaan shelter dengan melakukan pelatihan dan simulasi kebencanaan. Bangunan shelter juga harus terus siaga dan dipelihara karena bencana datang tanpa diundang. ID Liklas, Berita 1, Padang, Sumatera Barat.